Pertama kali saya akan buka posko aspirasi 24 jam puluh. Jadi nanti masyarakat kota Serang itu bisa langsung berkomunikasi dengan saya. Nanti saya juga akan membangun sistemnya, supaya memang lebih terukur lagi dan bisa terfasilitasi. Ini kenapa penting ya? Karena saya ingin ke depan, apa yang kemudian kita eksekusi, kita lakukan programnya, memang ini berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan. Kepentingan orang dan segala macam. Jadi betul-betul kita fokus. Dan yang paling penting sih, supaya masyarakat juga kita layani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kabar Banten, kalau Anda jalan-jalan ke kota Serang, provinsi Banten, Anda dengan sangat mudah akan menemui banyak baliho disitu, baliho, sepandu, dan lainnya. Nah di antara sekian banyak baliho itu, kita akan melihat ada sosok anak muda yang tampil dengan gagahnya disitu. Anak muda ini juga sudah punya tagline sendiri, Aje Megegek. Nah apa Aje Megegek itu, nanti akan kita hupas. Nah Sobat kabar Banten, siapakah tokoh pemuda itu? Dia adalah Nur Agis Aulia, yang akrab disapa sebagai Kang Agis. Nah kita ingin tahu, siapa itu Kang Agis. Kemudian kenapa sih baliho sepanduknya banyak tersebar di seluruh pelosok kota Serang. Tentu kita ingin tahu apa maksudnya Kang Agis untuk menyebarkan baliho itu. Ya Kang Agis, selamat siang Kang Agis. Siap Kang Lutfi Hatunuhun nih, saya sudah diundang. Nah Sobat kabar Banten, ini orangnya nih. Yang sepanduknya, baliho kita lihat di kota Serang, gagah kan? Kita ingin tahu Kang Agis, tadi publik mengenal Kang Agis ini sebagai salah satu pengusaha, pengusaha ternak yang sukses di kota Serang. Dan saat ini Kang Agis juga menjadi anggota DPRD kota Serang dari peraksi PKS. Satu periode kemarin ya, dan tahun 2024 Anda nyalonkan lagi dan terpilih lagi ya. Nah, tiba-tiba kok Anda tertarik ya dari pengusaha menjadi terjun di politik lah kira-kira begitu. Apa motif Anda Kang Agis? Siap, jadi Kang Lutfi, salah satu motivasi saya akhirnya mau terjun ke dunia politik adalah saya yakin bahwa politik ini salah satu wadah untuk melipatkan akan kebaikan. Jadi, saya jadikan politik ini sebagai bagian penting untuk memperkuat kebaikan dan meluaskan kebaikan. Makanya akhirnya kemudian saya yakin dengan kemudian saya ketika Allah takdirkan diberikan amanah, diberikan kewenangan, kemudian kewenangan itu bisa membuat ratusan ribu kebaikan. Nah, itu yang kemudian saya masuk di dunia politik. Makanya niat saya dari awal ketika calon anggota DPRD, bahkan sekarang jadi calon wali kota adalah melipatkan akan kebaikan, memperluas kebaikan, kebaikan yang sudah saya buat. Karena saya yakin kalau saya sebagai pengusaha paling bisa bantu dua ratu, tapi dengan menjadi DPRD, kemudian menjadi wali kota, nanti kalau Allah takdirkan, itu kan bisa lebih banyak lagi, bukan hanya ratusan, bahkan ribuan, ratusan ribuan, bahkan bisa jutaan kebaikan yang bisa saya buat melalui kebijakan yang nanti akan saya putuskan dan realisasikan. Oh, jadi sekarang sudah duduk di anggota DPRD Kota Serang, terpilih lagi 2 di DPRD, nah sekarang membidik kursi wali kota? Nah, wali kota, betul. Nah, jadi sebenarnya begini, ini memang pas saya dilantik dulu di 2019 jadi anggota DPRD, nah sejujur aja saya ketagihan untuk kemudian membuat kebaikan. Kenapa? Ketika waktu saya di Jawa Raffam, saya cuma bisa bantu 200 petani-petanak lah ya, yang bidang saya, mitra saya. Tapi setelah saya jadi anggota DPRD, ribuan guru ngaji saya, saya bantu advokasi dapet insentif, gitu. Puluhan ribu, tepatnya 10 ribu, 280 pelaku UMKM, dapet modal stimulus yang kita advokasikan. Terlihat kebijakan, ya? Iya, terlihat kebijakan, 7 ribu petani-petanak lain dapet stimulus modal juga. Nah, artinya apa? Ternyata nih, kewenangan di DPRD menjadikan saya bisa melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi dari sebelumnya sebagai pengusaha. Nah, Alhamdulillah makanya di 2024 kemudian saya terpilih lagi, tapi memang sebelumnya memang saya belum pernah membayangkan bahwa di 2024 ini saya maju menjadi calon wali kota. Nah, cuma memang karena kondisi, situasi, dan paling penting adalah tugas dari partai PKS untuk mengusulkan saya sebagai kader terbaik PKS untuk maju di wali kota. Nah, ya mau tidak mau, ya saya harus siap, gitu. Karena kalau di PKS itu, jadi kader itu ya kalau kayak pemain sepak bola, begitu. Jadi harus siap, siap jadi penyerang, siap jadi gelandang, siap jadi back, siap jadi keeper, siap jadi pemain cadangan, bahkan harus siap jadi supporter. Nah, akhirnya kemudian tugas itu datang, ya saya sempat berdiskusi, sempat menganalisa apakah ini seperti apa potensinya. Nah, akhirnya kemudian, bismillah, saya maju menjadi calon wali kota Serang di bulan Mei, awal Mei. Kalau nggak salah, aturannya ya, aturan yang mengatur soal itu, kan nanti kalau misalnya jadi calon wali kota Serang, itu kan otomatis mundur. Mundur, betul. Dari anggota, nggak sayang kaget mundur dari anggota DPR Kota Serang. Nah, ini memang salah satu pertimbangan saya juga ya, bersama dengan keluarga. Bahkan keluarga bilang, kan udah enak sebenarnya, apain gitu, coba lagi. Cuma memang kan dari dulu, ya, 2013, sebenarnya saya sudah enak kali ya di BUMN, tapi saya memutuskan jadi petenang. Nah, kemudian 2019, kalau saya santai jadi pengusaha, lebih enak lagi gitu kan, tapi kemudian memutuskan masuk politik. Nah, jadi memang ini siklus lima tahunan, jadi di mana saya didorong untuk, tadi, mau mengambil keputusan yang beresiko. Nah, tapi bagi saya, selama setara gitu ya, apa yang kemudian akan saya lakukan, terutama kebaikan yang saya lakukan, why not begitu. Artinya kan enak untuk saya sendiri gitu. Nah, tapi saya berprinsip kalau memang ini ngerasa enak untuk saya sendiri, nah berarti ada yang salah. Makanya kemudian saya menerima itu, kenapa? Karena ini menjadi tidak enak bagi saya gitu, tapi kalau Allah takdirkan terpilih, enak untuk masyarakat. Kenapa? Karena saya punya rekam jejak, program, pemikiran, inovasi yang nanti bisa memberikan solusi kepada masyarakat serang yang sekarang itu lagi darurat pengangguran, darurat banjir, darurat sampah. Nah, ini kemudian juga saya ter-challenge untuk lebih berani lagi. Kenapa? Saya punya ide, saya punya pengalaman, saya punya jaringan. Kenapa enggak ini? Kemudian saya korbankan untuk kemudian menjadikan kota serang. Ini benar-benar ibu kota yang sesungguhnya, kota yang modern, yang bahagia warganya. Kayaknya seperti itu. Jadi, Kang Agis ingin melakukan perubahan di kota serang? Betul, jelas. Saya, setelah saya mendalami, apalagi kemudian saya sebulan sudah keliling-keliling di hampir di enam kecamatan di kota serang. Jadi semakin mengkristal nih apa yang kemudian ingin saya lakukan, apa yang ingin saya ubah di kota serang, apa yang ingin saya lakukan untuk masyarakat serang supaya sejahtera. Nah, salah satu misalnya untuk melakukan perubahan itu, Kang Agis apa? Pertama, sampah. Dengan apa? Nah, sebenarnya kan saya sudah melakukan ini lama begitu. Cuma nanti kalau Allah takdirkan, ini akan kita perkuat dan perluas lagi. Misalkan, penanganan sampah di kota serang, itu kan memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain. Nanti kita ubah bahwa kita harus membangun ekosistem penanganan sampah yang komprehensif. Jadi dari tingkatan masyarakat, itu sudah melah sampah. Jadi nanti sampahnya dipilah, yang ada nilainya bisa jadi uang melalui bank sampah. Yang tidak ada nilainya, ini lah yang boleh diangkut ke TPS, kemudian ke Cilowong. Nah, tapi di Cilowong itu bukan lagi tempat menumpuk sampah, tapi tempat untuk berdaur ulang dan mengolah sampah menjadi sesuatu yang bernilai lagi. Kan selama ini, Cilowong tempat menumpuk sampah. Nah, akhirnya apa yang jadinya gunungan sampah yang ada di sana? Nah, ini yang kita perbaiki. Mulai dari gerakan milah sampah dari rumah, kemudian peran RT, RW, lurah, dan camatan dalam hal tadi penanganan sampahnya juga harus komprehensif, dan bahkan di tingkatan akhir TPS menjadi tempat untuk menjadikan sampah itu lebih bernilai lagi. Ya, sehingga apa? Sehingga ini bisa menjadi salah satu solusi perubahan dalam penanganan sampah di kota Serang. Nah, ini yang kemudian saya tawarkan untuk serang bersih, yaitu serang 0S. Ya, selain sampah, Kak Anggis, perusahaan apa lagi yang usia? Pengangguran. Nah, jadi hampir saya keliling semuanya mengeluhkan susah cari kerja. Bahkan, ya kalau data terakhir di PPS, kan hampir 50 ribu orang di kota Serang. Serang itu nganggur, dan nominasinya adalah usia 18-30. Oh, usia produktif ya? Iya, usia produktif. Nah, ini kan cukup mencengangkan juga bagi saya begitu. Dan saya mendalami apa yang menjadi persoalannya ya? Ternyata pengangguran di kota Serang itu penyebabnya adalah salah satunya adalah low skill, low kompetensi. Jadi SDM di kota Serang itu rendah kompetensinya, rendah skillnya. Sehingga apa? Ketika ada lapangan pekerjaan, ketika ada ya lowongan pekerjaan, itu tidak mampu bersaing dengan yang lain. Makanya nanti saya mempikir, jadi di kota Serang itu bukan lagi bagaimana membangun pabrik, membangun perusahaan gitu. Karena ketika perusahaan itu dibangun, yakin nggak itu SDM itu bakal terserap? Karena perusahaan itu kan objektif, dia akan memilih, merekrut orang-orang yang memang memiliki kompetensi. Nah makanya ini menjadi PR saya, makanya saya ada program namanya Balai Latihan Keterampilan. Bagaimana anak-anak muda di kota Serang itu punya keterampilan, skill yang tersertifikasi. Nah sehingga ini menjadi modal mereka untuk bisa bersaing di pasar kerja baik yang saat ini maupun pasar kerja yang akan datang. Nah kedua, program saya untuk pengenasan pengangguran adalah satu keluarga, satu pengusaha. Oh satu keluarga, satu pengusaha. Satu pengusaha. Nah persoalannya kalau di kota Serang itu kan orang itu ketika mau jadi entrepreneur itu kadang lingkungan terdekatnya tidak mendukung. Keluarganya itu ya, kadang keluarganya, wislah jangan jadi pengusaha, mendingan kerja aja di pabrik. Walaupun bayar dan segala macamnya. Nah ini yang kemudian akan kita dorong gerakan. Satu keluarga, satu pengusaha itu sebenarnya adalah ingin merubah mindset, ya ingin menarasikan bahwa pengusaha itu salah satu profesi yang menjanjikan. Sampai tingkatan keluarga. Nah makanya selalu kampanye Bapak Ibu sekalian kalau punya anak lima, jangan lima-lima, selalu kerja. Nah cukup empat yang kerja, satu jadi pengusaha. Kalau empat ini di PHK, ya satu bisa nolong. Bahkan saya bilang, kalau nanti dari ibu, gitu kan dari anak lima ini kemudian satu jadi pengusaha, dia bisa membuka lapan pekerjaan untuk lingkungannya, bahkan untuk sekota Serang. Itu kan luar biasa. Nah ini yang kemudian akan kita dorong. Nah PR-nya adalah kita akan melakukan pelatihan pendampingan yang komprehensif kepada calon-calon pengusaha, baik yang baru mulai maupun yang sudah ada. Makanya kita lengkapi dengan fasilitas klinik UMKM. Klinik UMKM ini menjadi tempat di mana para UMKM, pelaku usaha baru maupun yang sudah jalan, untuk bisa memperoleh pendampingan ataupun solusi dari masalah yang mereka hadapi dalam proses berusaha. Nah ini yang kita akan siapkan. Nah makanya dua ini, peningkatan skill dan kompetensi, kemudian satu warga, satu pengusaha ini akan saling melengkapi. Bahkan saya sudah selalu kampanyekan kepada anak muda di kota Serang bahwa kerja itu tidak mesti di kantor. Sekarang itu full home. Jadi orang bisa kerja di rumah. Bahkan orang bisa kerja di kafe. Kalau di kota besar kan banyak di kafe, nongklong, itu kerja sebenarnya. Nah dan kita itu bisa mengerjakan kerjaan-kerjaan baik di luar Banten. Misalkan kita ada kerjaan dari Jakarta, bahkan di luar negeri. Karena memang eranya sudah ke arah situ. Makanya ini yang kemudian perlu kita sosialisasikan, perlu kita sadari kepada masyarakat. Dan menurut saya sih, hal yang menurut saya yang paling simpel untuk bisa merubah masyarakat adalah contoh. Oke. Inspirasi. Keteladanan ya? Iya dong. Nah saya itu sudah melakukan sampai 10 tahun lebih gitu. Entrepreneur maupun tadi pelatihan pengembangan soft skill. Sehingga ini yang menjadi portfolio saya dan keyakinan saya untuk bisa mengentaskan pemberantasan pengangguran, pengangguran di kota Serang melalui tadi yang saya jelaskan. Oke. Saya kira tadi programnya bagus. Tapi kalau kita jalan-jalan juga ke kota Serang, kan ini hujan sedikit. Betul. Sudah terkenang. Betul. Nah bagaimana Anda membenahi perusahaan itu? Jadi begini, memang secara master plan pembangunan kota Serang ini luar biasa ya. Berantakan. Iya. Jadi memang kita harus membangun master plan pembangunan kota yang memang modern gitu. Oke. Ya sehingga apa? Ya sehingga variable terkait tentang drainasul gitu kan. Jalan utama itu betul-betul. Taman. Nah itu betul-betul yang memang terkonsep dengan baik gitu kan. Dan yang paling penting adalah tadi. Tadi. Mengurangi potensi banjir, mengurangi potensi macet, mengurangi potensi ya tadi, apa namanya, kotor gitu. Banyak sampah berantakan. Dan sebenarnya ini kita harus mulai dari apa? Membuat desain pembangunan kota yang betul-betul komprehensif gitu. Yang ramah lingkungan, yang ramah disabilitas, yang bisa apa namanya ya anti banjir gitu. Nah ini kan harus ada gitu secara komprehensif. Jadi, nah kalau masalah kota serang, kalau hujan sedikit itu banjir, berarti ya memang sebenarnya ada aliran selokannya gitu kan. Atau mungkin penyerapan ininya. Tapi sya Allah lah, saya sih kalau memang Allah takdirkan itu, ini sebenarnya nggak cukup lama gitu untuk bisa diatasi. Jadi, tinggal diperbaiki lagi dari inasenya, betul-betul secara itu. Dan kita bisa ukur pada bit air hujan itu seberapa, sehingga harus berapa lama kemudian dia bisa surut. Karena kan sebenarnya kan ya banjir, tapi nggak lama juga surut. Nah ini juga menjadi bahan kajian kita untuk kemudian menyelesaikan persoalan secara komprehensif. Itu. Jadi, insya Allah kalau untuk, saya sudah juga sampaikan bahwa, kalau Allah takdirkan saya terpilih gitu. Pertama adalah, zero sampah, adanya bebas sampah, bebas nganggur, bebas banjir gitu. Nah ini yang akan kita kembangkan gitu. Iya, Kang Agis, dalam sejarah tentu melakukan perubahan itu tidak segampang membalingkan tangan. Banyak tantangan, banyak hambatan. Di internal atau di eksternal. Nah, cara Kang Agis untuk mengatasi itu semua gimana? Sebenarnya memang ini yang tidak dilakukan dengan optimum, yaitu kolaborasi. Jadi, seakan-akan semua persoalan, sampah, pengangguran, itu dihajar sama siapa? Pemkot begitu. Nah, ke depan gitu kan ya, saya akan coba membuka peluang kolaborasi dengan stakeholder lainnya. Nah, sehingga apa? Sehingga beban Pemkot itu nggak terlalu besar gitu. Ya, sehingga tadi. Kan karena memang ada satu tantangannya, wah anggarannya minim dan segala macem. Ya, kita coba kolaborasi supaya memang betul-betul bisa terrealisasi. Nah, selanjutnya adalah keteladanan. Keteladanan itu yang memang harus menjadi kunci utama gitu, untuk bisa melakukan perubahan. Nah, ya kalau misalkan pemimpinnya pengen A, B, C, D gitu, tapi ya nggak turun ke lapangan, nggak bawel, nggak rewel, nggak tegas, ya sulit. Nah, artinya diperlukan kepemimpinan yang memang dia bisa menginspirasi, inovatif, teladan, tegas, berani fokus terhadap hasil, gitu. Jadi, kalau hasilnya belum maksimal, ya terus dikejar arah gini. Nah, ini akan menjadi patokan saya nanti ke depan Giga dalam hal melakukan maintenance supaya Pemkot ini bisa betul-betul menjadi pelayan masyarakat untuk masyarakat Kota Sera. Ya, tadi keanggis program sudah bagus. Terus, akan melakukan program saya kira sudah bagus. Tapi problemnya adalah, PKS kan tidak bisa mengusung calon karena perlu partai lain. Betul. Nah, bagaimana PKS membangun komunikasi dengan partai lain untuk bisa mengusung keanggis? Tapi, keanggis, sebelum Anda jawab, kita rehat dulu karena ada iklan yang mau lewat. Ya, Sobat Kabar Bantan, kembali kita bersama Kang Agis untuk ngobrol Kota Sera yang ke depan. Ya, Kang Agis, tadi program sudah bagus ya. Program sudah bagus, akhirnya itu bisa tinggal dieksekusi lah. Insya Allah. Kalau Anda menjadi wali kota. Tapi, persoalan adalah ini, persoalan krusial ini. PKS tidak mungkin mengusung Anda sendirin karena secara peraturan kan masih kurang kursi. Nah, tentu dia harus membangun komunikasi dengan partai lain untuk membangun koalisi dan mengusung Anda sebagai kandidat di Pilkada Kota Serang. Nah, saya ingin tahu, sejauh ini yang Anda tahu, bagaimana PKS melakukan komunikasi politik dengan partai lain sehingga bisa mengusung Anda? Jadi, memang untuk menjadi bakal calon dari kota dan malah kota kan butuh sembilan kursi. Oh, sembilan kursi. PKS sendiri? Nah, berarti kurang tiga kursi. Sebenarnya kita tinggal nyari satu partai saja. Dikit sekali ya, Pak. Nanti makanya kita pede banget untuk kemudian bisa mencalonkan diri. Nah, memang kalau komunikasi yang sudah berjalan, hampir semua partai politik itu sudah datang. Dan ke PKS juga sudah, ya semuanya intens, cukup intens untuk melakukan komunikasi arahnya ke koalisi. Begitu, bahkan beberapa kandidat calon dari kota yang potensial juga sudah, komunikasinya juga sudah. Bahkan tahapannya sudah bukan hanya di DPD ya, tapi sudah tahapan di DPW. Begitu, jadi hampir semuanya dibawa, dikomunikasikan, didiskusikan. Tinggal memang cari yang memang betul-betul punya visi yang sama. Sama PKS untuk melakukan perubahan di kota Serang. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu variabel gitu. Nanti kemudian PKS akan berkoalisi dengan siapa. Itu, Pak. Ya, boleh minta bocoran, Kang. Kira-kira partai mana yang sudah mendekati lah. Kira-kira yang sangat satu visi dengan... Ya, kalau ini ya hampir semua partai politik ya. Garidra, Nasdem gitu. Bahkan dengan PAN gitu. Dan dengan Golkar juga sama begitu. Cuma kan kita selalu berdiskusi begitu. Seperti apa gitu kan nanti ke depan kota Serang gitu. Supaya kita juga bisa menggali apa yang dibayangkan untuk melakukan perubahan di kota Serang. Supaya nggak begini-gini aja. Supaya nggak megegeg kalau bahasanya ini. Oh ya, megegeg itu artinya apa? Megegeg itu artinya jangan diem aja. Oh, jangan diem aja. Jadi harus gerak gitu. Makanya tagline kita, kota Serang bangkit, aja megegeg. Jadi kita buat kota Serang ini menjadi bangkit. Bangkit itu juga kan dalam bahasa Jawa itu ada dua tuh. Bangkit dalam artian dia mulai comeback tuh. Dari keterpurukan menjadi ini. Ada bangkit tuh bisa. Kalau bahasa Jawa itu kan bangkit. Bangkit boton. Bisa nggak? Bisa gitu. Kemudian aja megegeg, jangan diem aja. Harus bergerak terus ya? Harus bergerak. Karena memang kuncinya adalah kalau ya tidak ada kesuksesan tanpa pergerakan. Bahasa saya itu ini yang kemudian harus betul-betul. Dan memang kuncinya kota Serang itu bisa maju. Dan warganya bahagia itu harus bergerak. Semuanya harus bergerak. Dan saya selalu mengingatkan jangan sampai salah pilih pemimpin. Karena ini akan sangat menentukan ke depannya kota Serang akan seperti apa. Saya selalu bilang bahwa ya kita harus bergerak bersama aja megege. Nah akhirnya harus seperti itu. Ya, Kang Agis. Tentu membangun koalisi ini ada sesuatu yang sangat tidak mudah ya? Oh ya, memang agak menarik. Perlu apa ya? Perlu komunikasi intens. Perlu kesepakatan yang sama. Nah bagaimana Anda yakin bahwa PKS bisa membangun itu semua? Sehingga kita sama-sama nih dengan partai lain untuk melakukan perubahan di kota Serang? Yang jelas kan PKS itu sebenarnya sudah punya platform ya untuk membangun kota Serang. Itu yang kemudian selalu disampaikan ke semua calon koalisi gitu ya. Ayo, mau gak nih? Kemudian yang kedua, kita juga selalu berkomitmen untuk senantiasa membuka semua komunikasi dengan berbagai partai, bahkan berbagai calon. Karena kita juga sadar bahwa ya kita butuh koalisi untuk membangun kota Serang. Jadi, membangun kota Serang itu gak bisa sendirian PKS itu. Tapi butuh koalisi dari pantai-pantai lain, dari masyarakat kota Serang. Nah ini yang kemudian menjadi bahan dasar kita agresif juga untuk melakukan komunikasi gitu. Dan memang dalam proses perjalanannya memang tidak mudah begitu kan. Ada yang kemudian, ya tadi ada beberapa yang ketidak, apa namanya, ketidak matchingan. Dan segala macem. Tapi selama ini sih Alhamdulillah semuanya terkomunikasi dengan baik dengan PKS. Karena memang PKS yang terkenal komunikasinya kan sopan dan santun. Dan kita kan tidak ada namanya ini ya Pak, hianat gitu kan. Jadi ini yang menjadi kekuatan kita. Jadi kita itu bener-bener ya menjalankan politik santun, politik sopan gitu. Jadi kemudian yang gembira dan kita, ya tadi kita sadar bahwa untuk melakukan serang itu butuh kolaborasi, koalisi yang solid. Kangis, sejak Anda menjadi calon wali kota, aktivitas keseharian, lebih cenderung apa? Jadi ini, luar biasa ini ya. Jadi saya ini kan pengalaman pertama ya, keliling di enam kecamatan ya. Sebelumnya kan memang kalau dulu jadi anggota DPR, dia cuma satu kecamatan. Jadi ini emang agak luar biasa dan memang sangat menguras pikiran, energi, tenaga, bahkan financial juga. Ini jauh-jauh lebih besar. Dalam yang kemudian harus kita sedekahkan dalam bahasa saya itu. Jadi ini menjadi luar biasa dan memang akhirnya saya mulai, ya tadi, membuat sebuah jadwal ya. Pastinya supaya memang manajemennya, manajemen waktunya terukur lah. Supaya kita nggak, saya juga tidak kecapean, tapi kemudian masyarakat juga yang memang sudah mengagendakan pertemuan juga bisa keralisasi. Tapi memang menurut saya ini, saya juga kadang, buh, luar biasa begitu. Jadi enam kali lipat capeknya dibandingkan anggota DPRD itu. Tapi ini konsekuensi. Saya sudah paham bahwa ini konsekuensi dari majunya saya adalah... Konsekuensi perjuangan lah ya? Iya, harus siap, waktu, tenaga, pikiran, bahkan financial. Nah ini yang akhirnya kemudian saya udah jalan aja gitu. Karena ini sudah saya ukur dan sudah saya takar. Karena memang perubahan itu manja sifatnya. Perubahan itu bagi saya apa-apa gitu kan. Memang ya butuh kerja keras gitu ya. Jadi nggak ada nanti kemudian tiba-tiba orang santai, mager. Berubah. Berubah nggak bisa gitu. Jadi benar-benar manja. Makanya dalam konsep saya gitu kan ya. Untuk kemudian bisa mencapai sebuah perubahan itu ya. Karena manja itu maka perlu kesabaran. Perlu disiplin. Perlu ketekunan. Makanya saya selalu mengingat kepada tim saya. Ingat, kemenangan itu manja. Sehingga kita harus betul-betul disiplin. Kita harus betul-betul tekun. Dan yang paling penting harus sabar. Nah ini kemudian menjadi variabel bagi saya dan tim untuk menjalani proses ini yang menurut saya menantang. Sobat kabar Bantan, podcast ini semakin menarik karena kita berdialog dengan Kang Agis, tokoh muda. Usia sekarang berapa? 35. 35 tahun. Masih muda, keren, dan sudah nikah juga. Alhamdulillah. Nah, Kang Agis, kita ingin tahu juga nih. Kalau Anda ditakdirkan oleh Allah, misalnya sebagai pemimpin di kota Serang. Nah kira-kira apa yang Anda akan lakukan pertama kali sehingga masyarakat tidak nyesel milih Anda sebagai wali kota Serang. Pertama kali saya akan buka posko aspirasi 24 jam. Jadi nanti masyarakat kota Serang itu bisa langsung berkomunikasi dengan saya. Nanti saya juga akan membangun sistemnya supaya memang lebih terukur lagi dan bisa terfasilitasi. Ini kenapa penting ya? Karena saya ingin ke depan apa yang kemudian kita eksekusi, kita lakukan programnya. Memang ini berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan kepentingan. Kepentingan orang dan segala macam. Jadi betul-betul kita fokus. Nah dan yang paling penting sih supaya masyarakat juga kita layani. Dan saya juga dapat informasi, masukan, input dari masyarakat juga bisa. Jadi kita akan buka posko aspirasi 24 jam full. Nah selain dari itu memang yang akan saya lakukan adalah saya akan coba mengkonsolidasikan seluruh stakeholder yang ada di kota Serang. Yang kemudian kita akan membentuk sebuah tim. Kalau saya bahasa tim transisi perubahan kota Serang. Sehingga nanti tim ini yang akan berdiskusi step by stepnya harus seperti apa. Untuk merealisasikan semua janji, semua program supaya terrealisasi dan terukur selama 5 tahun. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian kolaborasi yang akan saya bangun. Karena saya yakin kota Serang, Pemkot tidak bisa sendiri dalam merubah kota Serang. Jadi perlu kolaborasi ini yang kemudian ini. Nah jadi itu yang akan saya lakukan. Posko aspirasi 24 jam. Kemudian rumah transisi perubahan. Dan selanjutnya adalah ya saya akan mulai sering-sering ke masyarakat pasti. Turun ke jalan. Turun ke jalan lagi. Ya terakhir Kak Anggis, bagi saran Anda bagi masyarakat dan ke partai yang akan berlagak di Pemkota. Ini terakhir. Jadi saran saya untuk masyarakat Kota Serang, jangan sampai salah boleh pilih pemimpin. Jadi pilih pemimpin yang masih muda. Pilih pemimpin yang punya inovasi, punya gagasan, punya narasi. Dan yang paling penting adalah pemimpin yang punya portfolio rekam jejak yang teruji dan tervalidasi. Nah sehingga apa? Sehingga nanti akan muncul pemimpin Kota Serang yang memang betul-betul inovatif, amanah, solutif. Sehingga persoalan di Kota Serang bisa kita urai, kita selesaikan. Sehingga kita akan terwujud Kota Serang, ibu kota yang sesungguhnya. Kota yang maju kotanya, sehat warganya, bahagia warganya, dan sejahtera warganya. Ya Sobat Kabar Banten, itulah dialog kami dengan Kang Anggis. Bakal calon wali kota Serang dan juga anggota DPRD Kota Serang. Kita berharap Pilkado Kota Serang yang akan digelar November 2004 berjalan dengan luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan fair. Sehingga Pilkado Kota Serang kali ini bisa menghasilkan pemimpin yang amanah, yang bisa menyejahterakan masyarakatnya, dan bisa membuat masyarakat bahagia. Kita nanti ketemu lagi dalam Podcast Kabar Banten berikutnya dengan tema-tema yang menarik kaliannya. Saya Ahmad Lutfi, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton dan Lutfi. Siap. Terima kasih telah menonton dan Lutfi.